Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita kali ini, datang dari perjanjian mantap antara Indonesia, dengan Rusia. Perjanjian kali ini, bukan perjanjian pembelian alutsista. Melainkan, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Rusia. Sahabat banyak cakap, dilansir dari situs berita berikut. Bahwa, Indonesia dan Rusia menandatangani perjanjian. Kerja sama ekstradisi, di Nusa II, Bali, pada Jumat tanggal 31 Maret kemarin. Sahabat banyak cakap, dengan perjanjian ini, kedua negara memiliki dasar hukum. Untuk mengajukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan, dari masing-masing negara. Penandatangan perjanjian ini dilakukan di Bali. Oleh Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Anatolievik Chuychenko. Dengan Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Yasona Lawoli. Sahabat banyak cakap, artinya dengan perjanjian ini, jika ada buronan Indonesia yang berada di Rusia, maka Indonesia bisa meminta Rusia untuk memulangkannya ke Indonesia. Menkumham Yasona mengatakan, perjanjian ekstradisi itu penting bagi Indonesia dan Rusia, karena memudahkan aparat penegak hukum kedua negara, untuk menindak kejahatan, terutama yang sifatnya lintas batas atau transnational crime. Sahabat banyak cakap, lalu, Menteri Kehakiman Rusia mengatakan, kami harap ini menjadi langkah yang baik untuk memperkuat kerjasama dua negara. Sekarang saya yakin, kami memiliki dasar hukum, untuk kerjasama menindak kejahatan. Kerjasama ini akan lebih sistematis dan produktif ke depannya. Karena belum lama ini kami membentuk kerjasama. Dan sekarang perjanjian ekstradisi, kata Chuychenko. Sahabat banyak cakap, semoga saja Indonesia bisa memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat. Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar.